Baru-baru ini, nama Denny Sumargo menjadi buah bibir karena mendatangkan seorang ustaz dalam podcast miliknya. Tanya itu, Denny Sumargo meminta kepada sang ustaz yakni Muhammad Faisar untuk merukiah tubuhnya. Hal itu dilakukan Denny agar bisa menjawab tudingan netizen terkait YouTube miliknya yang diduga memiliki kutukan. Namun banyak warganet yang menilai Denny Sumargo tidak menempatkan dirinya secara baik dengan mendatangkan ustaz. Sebab Denny Sumargo diketahui menganut agama Kristen. Di sisi lain, banyak yang mendoakan agar Denny mendapatkan hidayah untuk memeluk agama Islam. Saat ditanya terkait kemungkinan untuk muala, Denny Sumargo memiliki jawaban tersendiri. Denny mengungkapkan jika dirinya berpindah keyakinan, ia memilih untuk tidak memberitahu siapapun. Saat ini, ia memang enggan mempublikasikan aktivitasnya dalam beribadah. Sebab menurut pria yang kerap disapa Densu ini, agama menjadi hal yang privasi bagi dirinya. Namun selesai videonya di Rukiah viral, Denny Sumargo bersyukur banyak netizen yang mendoakannya agar mendapat hidayah dan menjadi mualaf. Oleh karena itu, Densu yakin semua doa adalah baik, sehingga dirinya hanya bisa mengucapkan terima kasih dan mengamininya. Seperti diketahui, pada Rabu 29 Juni 2022 lalu, Denny mengungkap sebuah video di kanal Youtubenya Curhat Bang Denny Sumargo. Dalam video itu, Denny tampak dirukiah oleh seorang ustaz bernama Muhammad Faizat. Video itu pun menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!